Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kira-kira jam tiga malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak. Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redawah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, para murid Yesus mengalami ketakutan ketika mereka mendahului Yesus keseberang dengan menggunakan perahu. Angin sakal mengombang ambingkan gelombang pantai dan membuat mereka ketakutan. Yesus tidak bersama mereka karena Yesus sedang berdoa. Pada jam 3 pagi, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Rasa takut membuat mereka tidak tahu bahwa Tuhan datang. Ketika Tuhan datang dan tinggal di dalam perahu bersama mereka, semua selamat. Dan dengan berani mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Sahabat Cafe Rohani, ketakutan membuat kita lupa pada Tuhan. Bahkan kita dibutakan oleh pandangan itu hantu. Manusia punya sifat takut, salah, pintar, cerdas, berani, dan bahkan tegas di dalam berbagai hal. Tercapai dan tidaknya suatu keinginan ditentukan oleh adanya tekat kuat dalam hatinya. Keberanian juga didasari oleh kebiasaan karena dalam kebiasaan timbul rasa berani di hati. Mari kita membiasakan diri datang kepada Yesus dalam doa dan olah rohani kita. Maka kita akan berani menghadapi segala sesuatu. Jadilah orang yang merdeka untuk meraih keberanian yang menyelamatkan hidup di dalam kasih Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Terima kasih telah menonton!